Intro Sementeretu, sholat idul adha 1444 Hijriah juga digelar pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9 di Masjid Al-Muklisin, kawasan Mangga, Kelurahan Kebun Bunga. Sejak pagi, warga mulai berdatangan ke halaman Masjid Al-Muklisin di kawasan Mangga, Rabu 28 Juni 2023. Hadir memimpin sholat adalah aktivis pemuda Muhammad Bagindanur yang diikuti jemaah dari berbagai tempat. Dengan khusyuk, semuanya mengikuti rangkaian sholat hari raya yang kali ini kembali mengalami tanggal berbeda. Hadir mengisi khutbah adalah guru besar bidang pendidikan Pancasila Universitas Lambung Mangkura yang juga sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka lupa bahwa amanat itu bagaimana khutbah kita tadi dari pitalianasi ketawaitan itu mengungkis materialisme. Jadi dengan ketawaitan, dasar itu sebagai dasar untuk menghadapi tahun politik ini. Bahwa pemilu itu adalah bagian daripada tawait, jihad kita untuk menegakkan ajaran agama dan menegakkan Pancasila. Terutama ketuhanan yang maesah, jangan sampai dikalahkan oleh keuangan yang maha kuasa. Lancarnya pelaksanaan sholat idul adha tahun ini turut disambut syukur pimpinan cabang Muhammadiyah Banjermasin IX yang pihaknya harapkan bisa terus berkembang seiring dengan akan adanya pergantian kepengurusan. Dari momen itu adha ini kita jadikan rungka untuk kemajuan ke depan. Bahwa insya Allah ini kebetulan untuk pimpinan cabang Muhammadiyah IX akan menerakan mucap untuk pergantian kemimpinan. Itu kami mohon dan kami mengharap selalu bahwa adanya regenerasi kemudian yang muda-muda bisa tampil kemudian bisa memajukan kegiatan masjid ini. Sesuai tradisi digerakan Muhammadiyah, kepanitiaan kali ini juga diserahkan kepada para pemuda yang mengaku bersyukur bisa mendapat banyak pengalaman dan kesempatan dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Kegiatan ini tiap tahun terus berlangsung dan setiap tahun pula kami diajarkan untuk bergantian mengelola atau memimpin daripada kegiatan yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha ini termasuk dengan kegiatan ibadah kurban. Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.